Kematian seorang asisten rumah tangga di Samarinda, Kalimantan Timur karena diterkam harimau peliharaan majikannya berbuntut panjang. Pemilik harimau kini berhadapan dengan hukum lantaran memelihara hewan dilindungi secara ilegal hingga menyebabkan hilangnya nyawa pekerja. Seekor harimau yang berada di kandang dalam rumah Jalan Wahid Hasim, Sempaca Barat, Samarinda Utara, Kalimantan Timur ini sudah menggegirkan warga. Pasalnya seorang pekerja di rumah ini tewas dengan sejumlah luka gigitan terkaman harimau peliharaan majikannya itu. Korban seorang pria berusia 27 tahun sudah tiga tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pasalnya dia kerja di sini. Ngasih makan apa segala macam? Ya dikasih makan. Jadi waktu kejadian saat memberi makan? Ya ben, dikasih makan. Sementara itu, tim BKSDA Kelimantan Timur yang meninjau lokasi kandang harimau menyatakan memiliki rumah memelihara hewan dilindungi itu secara ilegal. Pasalnya pihak BKSDA tidak pernah menerima permohonan izin pemeliharaan hewan buas itu. Sampai sekarang belum ada, kita belum mendengar ada izin kandang harimau yang menjadi kamar rindah. Kamar rindah. Jadi ilegal nih Pak ya? Ya, ketika ilegal. Langkah dari BKSDA Pak terkait kerja di rumah, kita selamatkan dulu. Terima kasih. Bahkan saat digeledah, terungkap jika pemilik rumah juga memelihara macan dahan. Demi keselamatan, tim BKSDA membius dua hewan buas dan membawanya ke Lembaga Konservasi Umum BKSDA di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk mengusut insiden ini, aparat kepolusiaan lantas memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik rumah. Nanti kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sudah kita koordinasikan dengan BKSDA untuk bagaimana sekarang kita proses untuk mengamankan hewan liar tersebut. Setelah olah tempat kejadian perkara, pemilik rumah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kepemeriksaan hewan dilindungi secara ilegal dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Berarti pemeriksaan tersangka. Siapa ini tersangka? Siapa nama? Inisialnya Pak? Inisial. Apa nama? Pemeriksaan atau siapa? Ada inisialnya Allah. Perannya sebagai apa Pak? Sebagai pemeriksaan. Belakangan terungkap, korban tewas di mangsa hewan berbahaya itu karena saat kejadian, pintu kandang rupanya terbuka. Iya, korban sebenarnya bertugas menjaga ruang olahraga milik rumah majikannya di kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Namun, ia diberi tugas tambahan untuk memberi makan harimau di rumah itu. Korban sempat bercerita ke keluarga terkait tugasnya itu dan ia khawatir karena belakangan satwa diduga spesies harimau Sumatera itu semakin agresif. Sementara, istri korban yang kini hamil 7 bulan, sangat kehilangan suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga. Kita mau nuntut juga nggak bisa kan. Jadi ya saya mau anak saya itu dinafai sampai dia nikah. Baga sih sama saya, tanggung lahiran saya. Untuk memastikan jenis spesies, polisi dan pihak BKSDA Kalimantan Timur mengambil sampel DNA 2 hewan dilindungi itu serta menyelidiki dari mana tersangka si pengusaha kayu itu mendapatkan harimau dan macan tersebut. Kini, tersangka terancam pasal berlapis dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman 5 tahun penjara. Amir Hamzah melapor ke dari Samarinda, Kalimantan Timur.